yo what up guys selamat pagi salam sejahtera untuk kalian semua kali ini disini bersama Yasir di channel Yasir Amri FK kali ini di hari minggu hari kedua gue berada di kota Tengfang deket Yautso deket Luoyang juga di provinsi Henan kali ini di hari kedua ini tujuan gue enggak cuma yang kemarin gue keselin temple kali ini hari ini gua ke sekolah salah satu sekolah yang dimana temen cina gua disitu punya saudara saudara yang lagi sekolah Oke langsung saja simak terus video ini sampai habis gue akan kasih tahu kalian beberapa-berapa tips atau pengalaman-pengalaman yang lainnya jangan sampai lepas ke channel dari channel ini oke Hai guys kali ini gue udah sampai di sekolah-sekolahnya apa saudara temen cina gua disini kalian bisa lihat ya tuh pintu utama sekolahnya tuh kayak gini guys gede banget udah langsung aja kita masuk ya gue juga kepo nih kita kepoin aja langsung di dalamnya tuh ada apa gitu orang-orangnya gimana gitu orang sekolahan gitu ini guys kalian bisa lihat mereka sedang beraktifitas nggak tahu itu mereka lagi ngapain guys di sana banyak banget wah kayaknya anak-anak sekolah disini emang setiap hari berseragam sama berseragam sama gitu dan disini bersama temen cina gua lagi di depan dia lagi buru-buru cari temennya cari dari saudaranya nya sekolah disini luas banget guys buciwe jalan itu pintu utamanya guys kalau kita lihat dari dalam dan ini adalah gua halo jelek banget gue ya baca udah amat headcast lagi di hukum guys rame banget guys alright guys sekarang tanggal 17 bulan November berada di kota Tengpeng Provinsi Henan disini cuacanya cukup berkabut guys gendut disini cuacanya cukup berkabut ya karena emang lagi winter gitu musim winter gini gua November nih sekarang belum terlalu dingin sih disini ya enjoy enjoy ajalah gua disini sekarang pakai tiga lapis baju guys jadi pertama jaket tebel agak tebel agak tebel bukan jaket winter sih ini terus kedua ini yang jaket apa baju panjang gitu terus ketiga baju baju kaos yang agak tebel berkerah gitu udah enjoy ajalah pokoknya keren banget sini nikmatin ajalah pengyo 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 suoni hao suoni hao suoni hao suoni hao suoni hao tui wo pengyo man oke hai guys gua udah sampe ini di asrama asrama sekolah ga tau guys rame banget disini buuuu gila lo rame banget gila rame banget gila rame banget gila lo uuuu Ayo kita intip dalamnya guys uuuu gila lah srama wuuu guys gua takut kedalam guys ntar gua disangka maling nah pokoknya gitu aja lah guys ya oke kita udah tau dalemnya gimana ini dia guys temen cina gue bersama sepupunya udah ketemu lagi jalan keluar gak tau nih mau kemana gue ngikutin aja ini adalah kantin di sekolah di sekolah sepupu temen cina gue cukup gede guys ya kantinnya gue ada dua disana juga tuh baru disemenin guys gue lagi nyari duit dari pohon dari daun katanya orang-orang bilang duit itu nutik dari daun dari pohon keras banget kita balik guys kita balik guys we are we back to our university because today 11 o'clock in the afternoon so we have to back to our school guys depan udah murid lagi nyapu ini ini sama purchase banget kayak santren gitu loh disini hai guys gitu aja di dalam ternyata cina gue cuma mau ngasih makanan buah-buahan gitu guys sama yang kiri pondok gitu kayak per bulan dia muridnya itu apa dapat kiriman paket atau ditengokin lah gitu sama orang tuanya gitu tapi ini gak sama orang tua sama saudaranya sepupunya gitu karena orang tuanya jauh mungkin ya tadi dikasih jeruk makanan apalah sebagain macem gitu ini gue udah di luar gue pengen naik bis disini depan gue udah ada bis kita kayaknya gak naik bis guys kita naik apa ya dan di sekolah sini tuh gak cuman wushu doang tapi banyak ada wushu ada solin terus ada tadi apalah gitu ya ada sekolah guys jadi ada tiga ini nih tiga macam ini terus satu lagi apa gitu gue lupa nama sekolahnya tapau disini pokoknya gak cuma satu cuma gak cuma sekolah doang disini ada solin ada wushu gitu macem-macem ada tiga macam sekolah gitu hai guys gue lagi di tempat bis kalian bisa lihat nih stasiun bis bis pusat di kota tongfeng ya kali ini gue pengen balik ke HPU ya gue udah kangen universitas gue soalnya gue udah dua hari disini gak pulang-pulang Senin besok gue ada kelas jam 10 jadi gue harus paspor dan sini gue harus beli bisa aja harus pake paspor guys ya disini nih kita beli beli paspor beli eh beli paspor beli tiketnya kita disini guys namanya piawpiaw gitu lah apa sih namanya oh show piawcu namanya show piawcu itu tempat beli tiketnya kita belinya disini guys dan harganya itu relatif mula cukup kemarin gue dari cio cio ke sini harganya 40 kuai yang sekarang dari sini ke sana gue juga gak tau berapa dari gue kasih teman cina gue 30 sih tapi gak tau nanti gue tanya lagi cukup menegangkan guys gue 2 hari disini nginep di hotel sehari ya pokoknya gitu aja guys jangan lupa subscribe tombol klik subscribe karena subscribe itu gratis gue bakal bikin next videonya kali lain kali gue bakal bikin video yang lebih seru lagi gak tau gue pengen explore kemana lagi gitu kan oke see you next time peace peace